Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kena hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafian Dan jangan lupa tetap bersemangat untuk belajar Meskipun pembelajaran hari ini dilakukan secara daring Sebelum mulai pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar kegiatan belajar pengajar yang kita laksanakan Selalu diberikan kelancaran Berdoa dipersilakan Berdoa dapat diakhiri Ibu harap semua siswa menyiap pembelajaran hari ini Dari awal hingga akhir tanpa terkecuali Jika pada materi sebelumnya Kita telah membahas pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi Pada hari ini kita akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran Tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hukum permintaan dan penawaran Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kurva permintaan dan penawaran Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran Yang kelima, siswa dapat menjelaskan pergeseran kurva permintaan dan penawaran Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan fungsi permintaan dan penawaran Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas satu per satu bersama-sama Yang pertama, kita akan membahas tentang permintaan Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli Untuk mempengaruhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di wakti pasar Permintaan di bagian 2 menjadi yaitu Yang pertama, permintaan absolut Permintaan absolut adalah permintaan barang dan jasa secara umum Dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga Akan tetapi, uang Hendra tidak cukup Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak dapat terpenuhi Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa Yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli Contohnya, Pak Luki sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli lukas Akan tetapi, dia belum mempunyai keinginan untuk membeli lukas Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum permintaan Bagaimana sih bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan berbunyi, ketika harga naik, maka permintaan akan turun Sedangkan, ketika harga turun, maka permintaan akan naik Yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang pengaruh permintaan Setelah kita mengetahui hukum permintaan Selanjutnya, kita akan membahas faktor apa saja yang pengaruh permintaan Hukum permintaan sudah menjelaskan bahwa harga berpengaruh terhadap jumlah permintaan barang atau penjasa Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap permintaan Berikut adalah faktor-faktor yang pengaruh permintaan Yang pertama, harga barang itu sendiri Seperti yang telah kita ketahui, pada hukum permintaan, harga barang atau penjasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah permintaan Yang kedua, pendapatan masyarakat Ketika pendapatan masyarakat meningkat, masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa Sebaliknya, ketika pendapatan masyarakat menurun, masyarakat akan dinerung mengurangi atau menurunkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa Yang ketiga, intensitas kebutuhan Semakin penting barang dan jasa dalam menurun kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat Misalnya, permintaan payung di musib hujan akan lebih tinggi dibandingkan saat tidak hujan Yang keempat, jumlah penduduk Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar pula permintaannya terhadap barang atau penjasa Yang kelima, selera Peningkatan selera pada satu jenis barang atau penjasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau penjasa dibandingkan dengan jenis barang atau penjasa yang lain Misalnya, permintaan terhadap tiket konser artis Korea meningkat akhir-akhir ini dikarenakan meningkatnya kegemaran remaja di Indonesia terhadap artis Korea Yang keenam, ada barang pengganti Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap barang dan jasa yang diminta Ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh akan mengalihkan pembeliannya ke kopi Sehingga permintaan akan kopi meningkat Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan Kurva permintaan adalah kurva yang menggabarkan fungsi antara harga dan barang yang diminta Perubahan wadah harga barang itu sendiri menyebabkan pergeseran kurva permintaan Sementara perubahan wadah faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan Nah, disini dapat kita lihat grafik kurva permintaan Pada kurva permintaan ini, narikan garis dimulai dari kiri atas ke kanan bawah Hal ini sesuai dengan bunyi hukum permintaan Sehingga menyebabkan penarikan garis kurva permintaan ini bersifat berbanding terbalik Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan Pada gambar ini, kita dapat melihat pergeseran dari kurva permintaan Pergeseran dari kurva permintaan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang sudah kita bahas tadi Seperti pendapatan, selera, harga barang hutitusi atau kompometer Nah, disini kita dapat melihat bahwa kurva permintaan bergeser dari D0 ke D1 Atau bergeser ke arah kanan Maka menandakan semakin banyak permintaan dari konsumen Sedangkan ketika kurva permintaan bergeser dari D0 ke D2 Atau bergeser ke arah kiri Maka hal ini menandakan penurunan permintaan barang atau jasa dari konsumen B, kita akan bahas tentang penawaran Apa sih yang menandakan penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar Untuk dijual kepada konsumen dalam berbagai tingkat harga dan waktu tertentu Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum penawaran Bunyi hukum penawaran berkebalikan dengan hukum permintaan Bunyi hukum penawaran sebagai berikut Apabila harga barang dan jasa meningkat Maka penawaran barang dan jasa akan ikut meningkat Sedangkan apabila harga barang dan jasa menurun Maka penawaran barang dan jasa akan menurun Hal ini menyiapkan kurva penawaran berbentuk berbanding lurus Lalu kita akan bahas tentang faktor-faktor apa saja yang mengaruhi penawaran Selain dari harga barang dan jasa Itu sendiri ada beberapa faktor yang mengaruhi penawaran antara lain Yang pertama, biaya produksi Tinggi rendah biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang Sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran Yang kedua, teknologi Semakin canggih teknologi yang digunakan Maka proses produksi semakin efisien Sehingga jumlah yang ditawarkan akan meningkat Yang terakhir adalah harapan akan harga masa depan Jika produksi memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan Maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang dan jasa ditimbun Untuk dijual di masa depan Dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat Lalu kita akan bahas tentang kurva penawaran Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran Kurva penawaran Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergeseran sepanjang kurva penawaran Coba lihatlah pada gambar ini Pada kurva penawaran, penarikan garis diunat dari kiri bawah ke kanan atas Hal ini sesuai dengan bunyi hukum penawaran sehingga menyebabkan penarikan garis kurva penawaran bersifat terbanding lurus Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran Pada gambar grafik ini, kita dapat melihat pergeseran dari kurva penawaran Pergeseran kurva penawaran ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang telah kita bahas sebelumnya Seperti biaya produksi, teknologi, harapan keuntungan, harapan kenaikan harga pada masa depan Nah, disini dapat kita lihat kurva penawaran bergeser dari S0 ke S1 atau bergeser ke arah kanan Hal ini menandakan semakin meningkatnya penawaran Sedangkan, ketika kurva penawaran bergeser dari S0 ke S2 atau bergeser ke arah kiri Hal ini menandakan adanya penurunan dari penawaran barang dan jasa Yang terakhir, kita akan bahas tentang fungsi permintaan dan penawaran Yang pertama, fungsi permintaan Nah, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta bisa kita ketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran Sebenarnya, kita melihat kembali hukum dalam ekonomi Fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga dengan jumlah barang yang diminta berbagi terbalik Contoh, misalnya ada platform online shop yang lagi flash sales ditambah gratis ongkir Pastinya kita akan memesan barang sebanyak-banyaknya dengan anggapan umpung murah Maka dari itu, bentuk fungsi permintaan secara umum adalah P sama dengan A min B dikurangi kali H Atau H sama dengan A dikurangi B kali P Dimana P merupakan harga barang per unit H jumlah barang yang diminta Yang kedua, fungsi penawaran Jika kita adalah penjual atau pendagang Maka pada saat harga sebuah barang naik Maka kita akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak Untuk mendapatkan keuntungan Sementara itu, jika harga turun Maka kita akan malas menjual sebuah barang Karena tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar Jadi, bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran Selalu berbanding lurus Maka dari itu, bentuk fungsi penawaran secara umum adalah P sama dengan A tambah B kali Ki Atau Ki sama dengan A tambah B kali Ki Yang ketiga, mencari persamaan fungsi permintaan dan penawaran Ibu, maksud fungsi sebelumnya itu apa sih? Jadi gini anak-anak Fungsi yang sebelumnya dijelaskan adalah bentuk umumnya saja Sementara untuk mencari fungsi tersebut, kita harus memakai rumus lain Bingung Nah, ibu sudah rangkum rumus persamaan fungsi ini dengan mudah Yuk kita lihat Nah, di sini dapat kita lihat Rumus fungsi permintaan dan penawaran dirumuskan menjadi P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 Sama dengan Ki dikurangi P1 dibagi C2 dikurangi P1 Dimana P adalah harga P1 merupakan harga awal P2 adalah harga setelah hadainya perubahan Ki adalah permintaan atau penawaran Ki 1 merupakan permintaan atau penawaran awal Ki 2 merupakan permintaan atau penawaran setelah hadainya perubahan Di sini ibu sudah memberikan contoh soal untuk pengaplikasian rumus tadi Dimana jika harga barang Rp60 per unit Maka jumlah permintaannya adalah 20 unit Dan jika harga barang Rp40 per unit Maka jumlah permintaannya menjadi 30 unit Tentukan persamaan fungsi permintaannya Nah di sini i sudah ada penyesalannya Diketahui P1 adalah Rp60 P2 adalah Rp40 Sedangkan Ki 1 adalah 20 unit Sedangkan Ki 2 adalah 30 unit Nah setelah itu Marilah kita masukkan dalam rumus Dimana rumusnya adalah P dikurangi P1 Dibagi P2 min P1 Sama dengan Ki dikurangi H1 Dibagi Ki 2 dikurangi H1 Dimana P dikurangi 60 dibagi 40 dikurangi 60 Sama dengan Ki dikurangi 20 Dibagi 30 dikurangi 20 Lalu mendapatkan hasil P dikurangi 60 dibagi min 20 Sama dengan Ki min 20 dibagi 10 Nah di sini kita akan mengalirkan silang Yang dimana hasilnya menjadi 10P dikurangi 600 Sama dengan 20I ditambah 400 Setelah itu kita untuk menyediakan fungsi P Maka kita Min 600 ini dipindahkan ruas Dimana menjadi 10P sama dengan min 20 Ki Ditambah 400 Ditambah 600 Dimana hasilnya 10P sama dengan Min 20 Ki Ditambah 1000 Nah kita akan cari P nya saja Maka hasilnya menjadi P sama dengan Min 20 Ki Ditambah 1000 Dibagi 10 Sehingga menjadi P sama dengan Min 2 Ki Ditambah 100 Atau P sama dengan 100 Min 2 Nah itu tadi Pemaparan materi terkait Permintaan dan penawaran Kesimpulan dari materi hari ini adalah Permintaan adalah Sejumlah barang yang dibeli Atau diminta pada suatu harga Dan waktu tertentu Dimana Hukum permintaan adalah Hukum yang menjelaskan tentang Adanya hubungan yang bersifat Berbalik terbalik Antara tingkat harga Dengan jumlah barang yang diminta Demikian Semoga pembelian hari ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka Terima kasih Terima kasih.